jumpa lagi dengan saya Dodi Ferryanto kali ini kita akan membahas mengenai soal berikut ini ini sebenarnya lebih soal mengenai kombinatorik terutama kaedah kaedah perkalian disini mari kita lihat soalnya disini sebuah papan berpaku dengan banyak paku itu ada 4 x 8 disusun 4 x 8 artinya ada 4 baris dan ada 8 kolom 1,2,3,4,5,6,7,8 barisnya ada 4 jadi totalnya adalah 32 paku disusun seperti pada gambar ini jadi ini papan ini paku-paku yang ditancap dipaku dipalui semuanya tapi tapi pakunya itu tidak terbenam semuanya bisa dibayangkan pakunya sebenarnya kalau kita gambar misalnya ini papan ini paku-paku misalnya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya kondis pakunya jadi tidak terbenam sepenuhnya yang ditanya sekarang berapa banyak persegi yang dapat dibentuk pada papan berpaku ini disini asumsinya mungkin ketika kita membuat kita dengan paku-paku yang berbentuk seperti ini yang tidak tertanam sesungguhnya itu bisa kita bentuk dengan karet gelang bangun datar bangun datar jadi kita apa namanya kita cantelian jadi membentuk sebuah bangun-bangun datar sebenarnya ini namanya kalau dikenal dengan bahasa matematikanya bahasa kerennya papan geometri atau geoboard ada memang ada yang disebut dengan geoboard ada berapa banyak paku yang dapat dibuat dengan menggunakan paku-paku ini sesuai dengan sesunan berikut ini ya mari kita datangkan satu persatu sekarang kita datangkan dulu pakunya ukuran paku ukuran paku untuk ukuran paku 2x2 karena kalau 1x1 berarti ada 1 paku ini kita tidak bisa membentuk persegi sama sekali ya bentuknya kalau kita lihat bentuknya itu seperti ini ya berapa banyak persegi yang bisa kita buat disini ya tentunya pasti kalau misalnya ini adalah warna ungu ini adalah warna karet gelang atau karet gelangnya karet gelangnya ini ya sudah cuma ini saja ya itu hanya ada 1 persegi jadi banyaknya banyak persegi itu cuma ada 1 buah 1 buah untuk untuk ukuran yang 2 kali 2 padahal pada papan ya ini pada papan total banyak persegi pada papan banyak persegi pada papan ya total persegi pada papan disini kalau kita lihat 1 1 2 3 4 5 6 7 7 ke samping dan 1 2 3 dan 3 ke bawah jadi totalnya adalah 1 dikali karena masing-masing ini ada 1 persegi ke kanannya 7 ke bawahnya 3 jadi ada 1 kali 7 kali 3 jadi sama dengan 21 persegi ini untuk bentuk yang bentuk paku ukuran 2 kali 2 2 kali 2 disini yang maksudnya adalah pakunya ya nah sekarang bagaimana dengan paku ukuran 3 kali 3 jadi bentuk pakunya saya gambarkan misalnya seperti ini susunannya ini asumsikan di asumsikan dari awal memang jarak setiap pakunya baik secara vertikal maupun horizontal itu sama ya ya sehingga saya bisa membuat 1 ini 1 persegi saya kasih warna yang lain mungkin warna merah persegi yang miring juga ada 1 jadi ada 2 untuk paku yang berukuran 3 kali 3 ini bentuk paku yang berukuran 3 kali 3 ini kita tidak boleh lagi menghitung yang ini kenapa karena sudah terhitung dalam bentuk yang pertama ya baik jadi sekarang untuk bentuk 3 kali 3 ini satunya ini hanya ada 2 persegi perhatikan sekarang padahal untuk paku 3 kali 3 pada papan itu ada berapa 1 2 3 4 5 6 ke kanannya ada 6 ya ke bawahnya ada 1 2 jadi ada ini 2 masing-masing bentuk ini ada 2 persegi karena ke kanan ada 6 dan ke bawah ada 2 maka total banyak persegi pada papan untuk paku yang ukuran 3 kali 3 ini di dalam bentuk ukuran 3 kali 3 ini adalah 24 ya sekarang kita lihat untuk paku berukuran 4 kali 4 ya bentuknya kita lihat saya coba gambarkan disini saya proles satu persegi oke lalu kita lihat lagi saya proles lagi ini disini kan ini kalau kita hitung gradient ya 1 banding 2 ya maksudnya 2 banding 1 ya disini juga saya mau coba saya tarik garis ini 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 saya sudah peroleh 2 persegi di dalam paku yang berukuran 4 kali 4 satu lagi ya ternyata ada 3 persegi dengan ukuran yang berbeda yang terkandung di dalam paku berukuran 4 kali 4 ini sekali lagi saya tidak boleh menghitung persegi yang ini karena sudah termasuk di dalam hitungan yang pertama saya juga tidak boleh menghitung persegi yang seperti ini karena sudah termasuk dalam hitungan yang kedua ketika ukuran 3 kali 3 baik untuk satu bentuk ini ternyata ada 3 persegi padahal ada berapa banyak ukuran paku 4 kali 4 di dalam papan mari kita lihat oh ini ternyata 4 kali 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 ternyata ada 5 bentuk ke kanan dan tepat 1 hanya 1 saja bentuk ke ke bawah jadi ukurannya adalah 3 ada banyak banyaknya persegi pada papan adalah 3 dikali 5 dikali 1 jadi ada 15 persegi ya tentunya kita tidak akan punya paku berukuran 5 kali 5 ya karena disini 5 kali 5 yang bawahnya hanya sampai 4 jadi tidak sampai 5 kali 5 jadi cukup sampai 4 kali 4 kita tidak mungkin membentuk persegi yang berukuran 5 kali 5 ya sehingga totalnya adalah ya total banyaknya persegi pada papan tersebut adalah 21 ditambah 24 ya ditambah 15 ya kita peroleh ini 10 jadi kita peroleh 60 buah persegi 21 ditambah 24 ditambah 15 ya 1 tambah 4 5 5 tambah 5 adalah 10 0 1 5 tambah 1 6 jadi hasilnya adalah 60 buah persegi ya demikian pembahasan kali ini dengan saya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini sampai jumpa di pembahasan dan pembahasan lainnya